Terima kasih pada kawan-kawan media cetak online dan media elektronik. Pada hari ini baru saja selesai sidang Mahkamah Konstitusi terkait uji matril dari Partai Buruh, KSPSI Andigani, KSPI, kemudian juga ada KPBI, ada FSPMI, dan satu orang buruh yaitu Saudara Solihin. Dalam uji materi kami mengajukan tujuh perihal yang digugat. Yang pertama di uji materikan, yang pertama adalah upah murah, yang kedua adalah outsourcing yang harus ditolak, yang ketiga adalah karyawan kontrak yang tidak jelas periodenya, yang keempat adalah PHK yang dipermudah, yang kelima adalah tentang pesangon yang kecil, yang keenam adalah tentang tenaga kerja asing, unskilled workers yang tidak berketerampilan, yang ketujuh adalah perihal terkait dengan cuti, khususnya cuti panjang yang dihilangkan, setelah masa kerja enam tahun kita dapat cuti panjang dua bulan itu hilang. Kok tiba-tiba dihilangkan ya? Tujuh materi itulah yang kita gugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi menghadirkan satu saksi ahli, yaitu Zainal Arifin, Dr. Zainal Arifin, dan tiga saksi fakta, yaitu Said Iqbal, Jazuli, dan Solihin. Dari keterangan tiga saksi fakta dan saksi ahli, memang tercerminkan bahwa gugatan tujuh poin atau tujuh item yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, nampaknya Hakim Mahkamah akan memutuskan sesuai harapan kita. Sekali lagi nampaknya, misal contoh tentang PHK, PHK itu sangat dipermudah sekarang karena perusahaan hanya cukup membayar pesangon 0,5 kali aturan. Sebelumnya itu minimal satu kali aturan, dan ada yang dua kali aturan, ada yang empat kali aturan. Nah sekarang cenderung 0,5 kali aturan. Itu kita jelaskan bahwa kecenderungan di lapangan, sekarang PHK jadi lebih mudah karena membayar pesangonnya murah. Ada satu fakta yang kami sampaikan, karena ini adalah kesaksian fakta, satu orang karyawan masa kerja 30 tahun dibayar pesangon 2,5 juta. Anda semua, kita semua, bisa saja masa kerja 10 tahun, 20 tahun dibayar hanya tanda terima kasih. Ini ongkos pulang, bisa, bisa terjadi. Dan itu sudah terjadi, kita sampaikan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian juga PHK sangat mudah, tinggal kasih ke lawyer, pengacara, sudah bersidang di PHI, pengadilan hubungan industrial. Kalau sebelumnya kan harus didahului dengan Bipartit, kalau Bipartit belum selesai, berunding lagi mediasi, mediasi belum selesai, balik lagi Bipartit. Dan barulah dimajukan ke pengadilan hubungan industrial. Kita terancam loh, PHK akan lebih mudah. Siapapun kamu, termasuk para jurnalis, akan di PHK. Dan sudah ada fakta-fakta yang kami sampaikan, orang yang bekerja 30 tahun, 20 tahun di PHK. Kemudian ditawarkan karyawan kontrak atau karyawan outsourcing. Itu yang akan terjadi dengan undang-undang cipta kerja ini. Karena itu kami meminta gugatan. Persoalan tentang misal, apa namanya, upah. Upah itu kenaikannya adalah ada faktor indeks tertentu. Pertanyaannya, apa itu indeks tertentu? Nah, pemerintah tidak bisa menjawab, apa itu indeks tertentu? Anda rasakan kan, inflasi 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Itulah kenapa pegawai ini, atau TNI Polri, kita setuju. Naiknya 8 persen. Karena 2,8 persen ditambah 5,2 persen, 8 persen. Nah, kita buru, termasuk para jurnalis, termasuk buru-buru pabrik, termasuk karyawan-karyawan bank yang berkantor di gedung-gedung bagus itu, naik upahnya 1,8 persen. Padahal, inflasinya saja 2,8 persen. Jadi, upah kita kegerogot dengan inflasi. Nah, itu kita sampaikan. Karena apa? Faktor ada istilah indeks tertentu itu. Jadi, kenaikan upah, bahkan di, tadi kita sampaikan di Lumajang, dan di Jember misal, naik upahnya hanya 15 ribu. 15 ribu rupiah per bulan dibagi 30 ribu, berarti 500 rupiah. Kita sampaikan ke toiletannya 2 ribu rupiah. Masa naik upah ada 500 rupiah. Ini adalah penyebab dari adanya undang-undang cipta kerja. Karena itu, kami menyampaikan dengan Majelis Hakim, 7 poin tadi, yang telah kami sampaikan, benar-benar untuk dikabulkan. Yaitu, hapus outsourcing. Kembalikan kepada yang lama, yaitu hanya 5 jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing. Karyawan kontrak harus ada periode, yaitu maksimal 3 periode, dan 5 tahun. Yang ketiga adalah, PHK harus melalui izin daripada PHI, baik PHI Kabupaten Kota, maupun PHI di tingkat nasional, maupun provinsi. Kemudian juga, apa namanya, pesangon harus ada kata sekurang-kurangnya. Ya, tidak ada lagi 0,5 kali, apa itu pesangon? Orang kerja 25 tahun, kok pesangonnya 2,5 juta. Ya, kemudian juga kita minta, PHK tidak dipermudah, tapi dipersulit. Kemudian cuti, harus dapat hak. Orang yang cuti melahirkan, orang yang cuti hate, harus dibayar upahnya. Nah, kalau dengan undang-undang ini kan banyak yang tidak dibayar upahnya. Hate 2 hari, tidak di libur, tidak dibayar upahnya. Ya, dipotong upahnya. Kemudian juga tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing, unskilled workers, atau tenaga buruh kasar Cina, terutama sekarang kan di mana-mana. Karena TKI itu tidak dulu minta izin ke Menteri Tenaga Kerja. Ada tujuh poin tadilah yang kami sampaikan, dan mereka akan melakukan kesimpulan. Terakhir, kami hanya mengingatkan, bila keadilan, saya sampaikan, terbuka kepada Majelis Hakim, dan itu direkam. Bila keadilan, tidak kami dapat di ruang-ruang sidang Mahkamah Konstitusi, maka keadilan akan kami cari di jalanan. Demo-demo akan terus. Pemogokan-pemogokan akan diorganisasi. Kami tidak takut. Sekali lagi, kami tidak takut melakukan pemogokan-pemogokan. Karena nasib kita semua para buruh telah diancam oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oleh karena itu, kita berharap melalui media ini, kawan-kawan media, Majelis Hakim menggunakan hati nuraninya, bahwa tujuh poin tadi harus dikabulkan. Setidak-tidaknya empat poin. Yaitu upah layak, kata-kata indeks tertentu dihapus, cukup inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan KHL yang 64 item. Yang kedua adalah PHK dipersulit. Kita nggak boleh PHK dipermudah. Enak aja. Kita capek kerja buat perusahaan-perusahaan mem-PHK kita seerang-enaknya. Kalian teman-teman turun ke jalan jadi media, tiba-tiba besok di PHK dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kita minta nggak boleh. Kemudian pesangon harus kembali kata sekurang-kurangnya. Bukan menurut aturan. Beda. Kalau sekurang-kurangnya bisa dua kali, bisa tiga kali aturan, bisa empat kali aturan. Kemudian yang kita juga stress point adalah upah, PHK, pesangon, outsourcing. Hapus itu outsourcing. Nggak ada outsourcing. Itu perbudakan, kami sampaikan tadi, modern slavery. Seluruh dunia menolak outsourcing. Saya sebagai mantan AILU governing body, saya berkantor di Geneva. Itu outsourcing kita lawan di seluruh dunia. Dan kita sampaikan juga tadi dalam kesempatan itu, internasional, keputusan AILU. Nah, ini kawan-kawan tolong diputip. Keputusan sidang AILU, disebut ILC Conference, pada tanggal 23 Juni 2023, sudah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, melanggar Konvensi ILO nomor 87 tentang hak berserikat dan Konvensi ILO nomor 98 hak berundi. AILU sudah menyatakan itu. Pemerintah Indonesia dinyatakan melanggar. Dan pemerintah Indonesia sudah meratifikasi, artinya menandatangani, setuju dengan isi Konvensi ILO nomor 87 dan Konvensi ILO nomor 98. Karena saya orang AILU. Nah, tadi kita sampaikan kepada Majelis Hakim. Bila mana ini tidak, maka akan juga ada tekanan dari internasional yang akan membantu, Undang ada pilihan, mengorganisir pemogokan. Mogok nasional, 5 juta buruh, akan ikut bergabung kepada kami. Dan berhari-hari, kalau satu hari gagal, kita cari lagi untuk hari yang lain. Berhari-hari, sampai kapan? Sampai dunia ini runtuh. Dan Om Nibus Law, Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, dihapus dan dicabut. Demikian, dan kita tinggal menunggu kesimpulan. Kesimpulan dari Majelis Hakim. Mudah-mudahan, kita berdoa semua, karena kamu semua, saya, kita semua, anak kita, terancam masa depannya. Terancam upah kita. Kalau pengusaha enak-enak aja dia, tinggal pecat, 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 tetap kaya. Tapi kalau buruh, dipecat, miskin. Terus negara di mana? Emang ini negara pengusaha saja? Emang ini negara pemodal saja? Ini negara semua warga Republik Indonesia. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Konstitusi harus berlaku adil terhadap keputusan ini. Demikian, terima kasih. Pak Sari tadi kan disebutkan, Bapak yang dulu yakin, kalau misalkan, hakim sedikit, Pak pertanyaan apa sih, tadi yang disampaikan oleh hakim. Contoh, tentang outsourcing. Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dengan demikian, tidak boleh bertentangan, dengan keputusan yang sebelumnya, yang menyatakan, secara letterless ya, dilarang outsourcing itu. Kemudian, tentang upah, harus layak, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Jadi, dengan mereview dari kuasa hukum tadi menyampaikan, tentang beberapa keputusan MK yang sudah diputuskan, jangan di keputusan sekarang ini kok bertentangan. Nah, kira-kira itulah keyakinan kami. Terutama, pasal outsourcing, pasal upah, pasal PHK, dan pasal kesanggung. Kamu semua, saya, kita, rakyat Indonesia, dirugikan oleh Omnibus Law. Saya tidak takut, mengorganisir pemobokan umum. Saya berani melakukan, bahwa organisme pemobokan umum, sesuai undang-undang. Kita lumpuhkan ekonomi Indonesia. Demikian, terima kasih. Oke ya, terima kasih semua. Pak, ini pemerintah sedang, dari Serikat Buru seperti apa? Jangan membuat aturan, yang membebani, biaya hidup orang. Orang sudah susah sekarang. Ya, sudah naik upahnya murah, dibawah inflasi, kemudian, kendaraan umum juga belum layak, sehingga mereka mencari kendaraan, bermotor roda dua. Dengan demikian, kendaraan bermotor roda dua, adalah transportasi, masal bagi para orang-orang, kelas menengah bawah, termasuk kita, di dalamnya para buruh. Oleh karena itu, pajak, adalah, hukuman bagi orang-orang, kelas menengah bawah. Masa sudah susah, dihukum lagi, dengan pajak. Kami menolak, pajak. Asuransi kendaraan yang seperti kecelakaan, hati ada tanggungan itu? Kalau asuransi kan bisa dikutip dari, ketika balik nama, BBN misal, STNK. Kan selama ini berjalan begitu, asuransi jasa rahaja. Nah itu kita masih bisa terima. Demikian. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.